Kampus Atro Nusantara Yang singkat tapi bisa dipahami Yang menjawab pertama dapat buku lagi Tolong Mbak Ida dan Mas Hanifah bisa pantau Ya silahkan Apa tujuan Anda yang sebenarnya? Oh Mas Hanifah Semangat nih sepertinya sudah mulai semangat Ayo silahkan Silahkan tolong Pak Mas Hanifah atau Mas Hanifah di accept Saya menjawab Ketika kita Sedang naik kendaraan Terus kemudian Sebutlah misalnya kita naik taksi Naik taksi semacam bluebird gitu ya Yang konvensional Begitu taksi itu berhenti Kemudian Anda masuk dalam mobil Ditanya oleh drivernya Mas mau kemana? Nah Kalau misalnya Anda tidak memiliki tujuan Maka sang sopir kebingungan Akan mengantarkan kemana Kalau misalnya Aduh saya punya duit sejuta Terserah lah muter-muter saja Maka bisa jadi sopir itu akan mengajak Anda untuk berkeliling kota Sampai kemudian Argo menunjukkan Satu juta Dan ternyata Anda kembali lagi ke tempat semula Apa artinya? Artinya ternyata Anda tidak kemana-mana Walaupun Anda telah keliling kota Karena antara start Berangkat Dan berhenti masih di tempat yang sama Inilah kenapa kemudian saya tanyakan Apa sih tujuan Anda sebenarnya kuliah di kampus ini? Sudah ada yang jawab? Ya Sudah bisa coba Boleh dibacakan satu atau dua Mbak Ida? Ya Saya bacakan dulu beberapa yang menjawab Siap Saya sebutkan yang pertama menjawab Pertama Tujuannya ingin sukses Ingin sukses Ingin sukses Selanjutnya Ada yang menjawabnya Untuk menggapai ipian Untuk menggapai ipian luar biasa Masa Allah mudah-mudahan terkabul Kemudian ada yang menjawab Karena orang kerjanya lebih besar Peluangnya lebih besar untuk bisa bekerja Baik Oke terima kasih Di bidang kesehatan Bidang kesehatan Satu lagi Mbak Ida Kalau ada boleh dibacakan Luar biasa Kasih atlas yang terakhir Memang pengen jadi radiographer ya Baik Luar biasa Kalau teman-teman sudah memiliki tujuan Yang lebih spesifik Seperti yang dikatakan oleh Penjawab terakhir yang dibacakan oleh Ibu Ida Insya Allah itu akan lebih mudah Untuk bisa diwujudkan Saya kasih contoh Saya kasih contoh Misalnya Adik-adik semua Nih ya Malam nanti tidur Jam 9 malam Kemudian Anda punya keinginan Untuk bangun pagi Untuk bangun pagi Saya niat Nanti akan bangun pagi Apa yang terjadi? Ternyata Di istilah gitu ya Begitu jam 1 dini hari Anda bangun Kenapa? Karena setelah jam 12.00 Itu sudah masuk pagi Sehingga pikiran bawah sadar kita Mengatakan Eh sudah pagi Jam 1 Ternyata padahal Keinginan Anda adalah Yang dimaksud bangun pagi Bangun menjelang subuh Misalnya jam 0.04 10 menit gitu Tetapi karena Anda Menyatakannya hanya Ingin bangun pagi Maka begitu hari berubah Geser jam sedikit Sudah langsung bangun Harusnya Kalau Anda ingin Mengelesaikan Atau mewujudkan citat-citanya Ingin mencapai tujuan Tujuannya harus disebut Secara spesifik Saya akan bangun Pukul 0.04 Lebih 10 menit Bismillah Insya Allah Jam sedikit juga Anda akan Bangun Karena nanti teman-teman Seperti tadi ketika ditanya Apa tujuan utamnya? Ingin menjadi radiographer Yang profesional Insya Allah Itu akan lebih mudah Untuk diraihnya Allah Amin Tapi kira-kira bisa dipahami ya Sama persis misalnya Ketika Anda Minta tolong Minta diantarkan ke sopir Tolong andri ke Jakarta Selatan Maka begitu Perbatasan Antara Jakarta Pusat Dengan Jakarta Selatan Di Banggarai Sudah langsung Diturunkan oleh sopir Padahal Anda maunya adalah Di daerah Blok M misalnya Kenapa? Karena enggak spesifik Tapi kalau misalnya Anda Sampaikan ke sopir Bang tolong antarkan saya Sampai ke Blok M Jalan Hang Coba 3 Nomor Sekian Maka akan lebih Lebih cepat Lebih mudah Bahwa nanti Anda akan sampai Betul Tetapi akan lebih lama Begitu ya Mudah-mudahan bisa dipahami Baik Yang jelas Kampus Akademi Teknik Radio Diagnostik Dan Radioterapi Atro Nusantara Jakarta ini Adalah salah satu Yang menghasilkan Tenaga profesional Tenaga kesehatan Yang pada akhirnya nanti Diberi gelar Atau menjabat sebutan Sebagai radiografer Nah saya akan cerita tentang Sejarahnya terlebih dahulu ya Kalau bicara tentang radiografer Maka kita tidak akan Melupakan sosok ini Ini adalah Profesor William Conrad Ronson Mungkin kakak-kakak Panitia juga sudah menjelaskan ya Menerangkan Bahwa beliau adalah Seorang fisikawan Yang pada tanggal 8 November Tahun 1890 Menemukan Sinar E Nah foto yang ada di sampingnya Itu foto istrinya Foto tangan ya Yang pertama kali dibikin Dibuat Nah Bagaimana dengan Ronson di Indonesia Ternyata Selisihnya Selisihnya Hanya Sepuluh tahun Pada tahun 1890 Ditemukan Delapan tahun kemudian Nah di bawah Sepuluh tahun ya Delapan tahun kemudian Alat Ronson Sudah dipakai Di Indonesia Karena apa? Karena alat Ronson itu Dipakai oleh Tentara-tentara Militer Belanda Di kawasan Aceh Dan di kawasan Bima ya Di Lombok Nusa Tenggara Barat Nah Seorang ahli radiologi Dari Belanda Yang datang ke Indonesia Kemudian bekerja Di fakultas kedokteran Sibisit Ini Nama rumah sakit Yang sekarang disebut Dengan RCM Dulunya Sibisit Itu adalah Profesor B.G. Fenderplat Nama dari Seorang ahli radiologi Dari Belanda Nah Alat Ronson ini Digunakan oleh Tentara-tentara Belanda Ingat Karena dulu kita masih Dibawa Penjajahan ya Oleh Belanda Nah Orang Indonesia Yang pertama kali Menggunakan alat Ronson Namanya Rademas Notokworo Beliau adalah Seorang dokter Lulusan dari Universitas Leiden Dari Belanda Pada tahun 1912 Beliau Kegiatan sehari-harinya Di daerah Semarang Tetapi pada tahun 1942 Oleh tentara Jepang Apa Ditembak secara Misterius Sehingga kemudian Tidak terdengar lagi Ya Dari catatan sejarah Setelah tahun 1942 Ada-ada sekalian Pada saat Sinartik ditemukan oleh Wilhelm Conrad Ronson Pada tahun yang sama 1890 Di Pulau Rote Nusa Tenggara Timur Telah lahir Seorang bayi Namanya Wilhelmus Zakaria Yohanes Nah Dokter ini Adalah dokter Yang dinasnya Di Palembang Jadi lahir Di Pulau Rote Kemudian sekolah Jadi dokter Dines di Palembang Rupanya pada Akhir tahun 1920-an Mengalami Ankylosisi Jadi Lutupnya Mengalami Kekakuan Kaku Sehingga dia harus Berobat Kemudian Dijuk ke Rumah Sakit CBZ Jakarta Di RCM Kalau sekarang Pada saat Pemeriksaan itu Saat berobat Dilakukan Foto Ronson Nah karena Serindu Ronson Akhirnya Pak Yohanes ini Tertarik Apa ini Sampai kemudian Akhirnya Setelah dia Sembuh dari Sakit Ankylosisi ini Dia kemudian Melanjutkan Belajar Ilmu Radiologi Sehingga Pada tahun 1939 Pak Yohanes ini Kemudian Dikukuhkan Sebagai Dokter Ahli Radiologi Oleh Profesor Van der Plath Ya Profesor yang pertama Kali di Indonesia Di bidang Ahli Radiologi Dan pada tahun 1946 Pak Yohanes ini Pak Wilhelmus Zakaria Yohanes ini Adalah Merupakan Guru besar pertama Fakultas Kedokteran Di Indonesia Jadi Profesor pertama Di bidang Radiologi Namanya adalah Bapak Wilhelmus Zakaria Yohanes Dan Pak Wilhelmus Zakaria Yohanes ini Dikenal sebagai Bapak Radiologi Indonesia Oke Nah Sekarang kita Masuk Pak Wilhelmus Zakaria Yohanes Inilah yang kemudian Memprakarsai Berdirinya Sekolah Asisten Ronsen Sekolah Asisten Ronsen itu Setingkat SMA Jadi Sekolah SMP Kemudian melanjutkan Ke Sekolah Asisten Ronsen Pada tahun 1954 Karena jumlah Lurusannya banyak Bikin Organisasi Namanya Ikasari Ikatan Asisten Ronsen Indonesia Nah Kemudian Karena sudah Semakin banyak Yang Menjadi Asisten Ronsen Pada tahun 1956 Bikin Organisasi Secara resmi Tepatnya pada Tanggal 21 Oktober Tahun 56 Berdililah Apa yang disebut Dengan Pari Kepanjangannya Persatuan Asisten Ronsen Indonesia Ini masih level SMA Jadi lulusan SMA Pada tahun 70 Baru Pemerintah Republik Indonesia Meningkatkan Dari tadinya Setingkat SMA Menjadi Perguruan Tinggi Namanya Akademi Penata Ronsen Nah Sehingga pada tahun 1980 Yang menjadi Radiographer Ketika itu Selain lulusan SMA Ada juga yang lulusan Perguruan Tinggi Mereka Bekerja sama Akhirnya Dilebur Pari Yang tadinya Persatuan Asisten Ronsen Indonesia Diubah Kepanjangannya Menjadi Persatuan Ahli Radiografi Indonesia Nah Seiring dengan Perjalanan Waktu Kemudian Yang SMA Ini Ditutup Ya Disetop Adanya adalah Para Lulusan Lulusan D3 Nah Maka pada tahun 2008 Pari Berubah lagi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Zaman Namanya Bukan lagi persatuan Tetapi Perhimpunan Radiographer Indonesia Hingga saat ini Masih Namanya Pari Dengan kepanjangan Perhimpunan Radiographer Indonesia Baik Nah Ini adalah Logo Pari Ya Kebetulan Ini adalah Pari Pusat Sehingga Di bawahnya Tertulis Pengurus Pusat Nanti Ada strukturnya Yang Gambar di samping Adalah Bapak Ketua Umum Perhimpunan Radiographer Indonesia Yang saat ini Menjabat Namanya Bapak Doktor Haji Sugianto SPD MAPP SC MRI Kebetulan Bulan lalu Pertengahan 22 Juli Baru ulang tahun Mudah-mudahan Pak Sugianto Diberi umur panjang Penuh barokas Sehat Alafiat Dan mampu Mengantarkan Teman-teman Kita semua Sejawat Radiographer Menjadi Sejawat Radiographer Yang Maju Yang Bermatabat Yang Diakui Oleh Dunia Di dunia Radiographer Pari Ini punya Slogan Slogannya itu Biasanya Bunyinya Adalah Begitu Dikatakan Radiographer Indonesia Maka Dijawab Bersama Sejahtera Mendunia Jadi Artinya Kita punya Cita-cita Besar Dengan Melalui Wadah Perhimpunan Radiographer Indonesia Ini Kita dalam Selasana Kebersamaan Untuk Bisa Memujudkan Kesejahteraan Dan Kita Tidak Cuman Katak Dalam Temurung Tapi Wawasannya Luas Sampai Terdengar Di seluruh Penjuru Dunia Itulah Kenapa Kemudian Pari Juga Berafiliasi Menjadi Member Pada ISRRT Jadi Organisasi Profesi Tentang Radiographer Di luar negeri Ada yang mengistilahkan Dengan Radiologi Teknologis Begitu Kita ikut Bergabung Di sana Bukan Cuma bergabung Tapi juga Ikut aktif Melakukan Kegiatan-kegiatan Sehingga Pada tahun Berapa 2018 Apa 2019 Kita Pernah menjadi Tuan rumah Untuk Acara yang Sifatnya Internasional Sifatnya 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 Sifatnya